Di suatu hari, anak kepiting mendengar jeritan dari Ratu Angsa di sebuah semak-semak. Kuat-kuat, kuat-kuat, kuat-kuat. Tolong, tolong, saya ditawan oleh buaya. Saya bersama anak saya ditawan oleh buaya. Ya, begitulah suara dari Ratu Angsa. Waduh, kasihan Ratu Angsanya. Aku akan laporkan sama ibuku. Kita harus menolong Ratu Angsa dari cengkeraman buaya. Ibu, ibu, ibu. Aku tadi mendengar Ratu Angsa memanggil-manggil. Menangis sedih, ibu. Ibu, dia ditawan oleh si buaya yang jahat itu. Marilah kita tolong, ibu. Baiklah, anakku. Mari kita tolong Ratu Angsa dari cengkeraman buaya jahat itu. Ayolah, anakku. Di mana, anak? Ayo, kau lah yang duluan berjalan. Baik, ibu. Ikuti saya, ya, ibu. Itu, ibu. Itu, semak-semaknya, ibu. Lihatlah, ibu. Baiklah, nak. Kau lah yang masuk bubuan. Intiplah kalau buayanya tidur. Kau lepaskan Ratu Angsa dari cengkeraman. Si buaya yang jahat itu, ya, nak. Baiklah, ibu. Sekarang saya akan masuk. Masuklah, anak kepiting itu. Wah, buayanya lagi tidur nyenyak. Sekarangnya lah waktunya aku membebaskan Ratu Angsa dari tawanan buaya ini. Ratu Angsa, Ratu Angsa. Mari kita keluar, Ratu Angsa. Buayanya lagi tidur. Kau harus terlepas dari cengkeraman buaya jahat ini, Ratu Angsa. Ibuku sudah menunggu kau di luar sana, Ratu Angsa. Terima kasih, kepiting kecil. Aku sekarang mengikutimu. Kita keluar. Ayolah, kepiting kecil. Aku duluan keluar, ya. Biar aku terbebas dari cengkeraman buaya jahat ini. Hai, kepiting. Kepiting besar. Kepiting raksasa. Aku mengucapkan terima kasih. Karena anakmu sudah menolongku dari cengkeraman buaya jahat itu. Benar, ibu. Sekarang Ratu Angsa sudah terbebas dari cengkeraman buaya jahat itu. Marilah kita semuanya pergi dari sini. Agar kita tidak ditangkap lagi oleh si buaya jahat itu, ibu. Benar sekali. Marilah sekarang kita pergi dari sini. Ayolah, Ratu Angsa. Kita pergi dari sini. Terima kasih sekali lagi ya. Karena kau sudah membebaskan aku dari cengkeraman buaya jahat itu. Ayolah, kepiting kecil. Ia, baiklah. Kita pergi dari sini. Kita menghindar dari cengkeraman buaya jahat itu. Setelah itu, buaya pun tersadar dari tidurnya. Aduh, aku sudah lapar sekali. Sekaranglah waktunya aku memakan Ratu Angsa. Aku mau lihat. Wah, Ratu Angsanya sudah hilang. Siapa yang membebaskan Ratu Angsa ini? Aku jadinya kelaparan. Awas ya, nanti akan ku cari siapa yang membebaskannya. Aduh, sekarang aku lapar lagi. Tidak bisa menikmati Ratu Angsa yang menggemaskan itu. Enak sekali dagingnya. Aduh, aku tidur lagi dulu. Menunggu saat yang tepat untuk dapat menikmati Ratu Angsa itu lagi bersama anaknya. Ah, aku tidur lagi saja. Demikianlah. Akhirnya, buaya itu pun keteteran. Tidak bisa memakan Ratu Angsa yang emut itu.